Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di Youtube Channel saya Nah, pembahasan kali ini Saya akan ingin menjelaskan sedikit Tentang perbedaan antara Analisis regresi sederhana Dengan analisis regresi berganda Beserta contohnya Nah, buat teman-teman yang sedang Mengangkat judul tentang pengaruh atau mempengaruhi Silahkan disimak videonya Oke, teman-teman semua Seperti yang saya jelaskan di video awal tadi Saya akan membahas tentang Analisis regresi sederhana Dengan analisis linear berganda Gitu ya, teman-teman Ini sangat dipakai ketika teman-teman Ingin mengangkat tentang pengaruh Dari sebuah variable Oke, teman-teman Sebelum saya melakukan penjelasan Jangan lupa untuk subscribe Youtube Channel saya Share, like, serta komen Serta full Instagram saya di AtDrobilAndra Dan juga atSkripsiMahasiswa Oke, teman-teman Saya sudah buat summary Atau gambaran teman-teman Jadi, apa itu Analisis regresi linear sederhana Jadi, analisis regresi linear sederhana Adalah Analisis regresi Yang hanya melibatkan dua variable Yaitu satu variable dependent Atau variable terikat Atau variable tergantung Tergantung penyebutannya Dan juga satu variable independent Yaitu variable bebas Nah, variable bebas Atau variable independent Itu adalah variable yang mempengaruhi Variable terikat Atau variable dependent Dengan kata lain Variable bebas ini adalah variable yang mempengaruhi Nah, contohnya seperti ini Jika teman-teman mengangkat judul Tentang pengaruh reward terhadap kinerja karyawan Nah, di sini kita hanya memiliki Satu variable bebas Dan kemudian satu variable terikat Kinerja karyawan ini Akan dipengaruhi oleh pengaruh reward Gitu ya Jadi, reward atau hadiah Itu akan mempengaruhi kinerja karyawan Nah, kalau saya buat konsep kerangka berfikirnya Reward akan dibuat di tanda panah kinerja karyawan Nah, itu perbedaannya Jadi, kalau yang analisis linear sederhana Itu ngebahasannya Satu variable dependent Satu variable independent Nah, kalau analisis regresi linear berganda Teman-teman Bahwa Analisis regresi linear berganda ini Melibatkan lebih Lebih dari dua variable Yaitu satu variable dependent Atau variable terikatnya Kemudian Lebih dari satu variable independent Atau variable bebas Jadi, variable dependennya hanya satu Kemudian variable independennya lebih dari satu Jadi, kalau hanya satu-satu Itu variable linear sederhana Nah, contohnya misalnya kita kembangkan dari regresi linear sederhana tadi Bahwa Ada pengaruh reward Kemudian motivasi Kemudian juga lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Berarti Di sini variable terikatnya Itu adalah kinerja karyawan Yang saya kasih warna merah Kemudian variable bebasnya Itu adalah atau independennya adalah Pengaruh reward Motivasi dan lingkungan kerja Nah, kalau saya gambarkan secara umum Ketika kita buat kerangka berpikir Di sini ada variable bebasnya Reward Kemudian Sorry, ini variable motivasi Kita ketik motivasi Kemudian yang selanjutnya adalah Variable lingkungan kerja Nah, ini akan mempengaruhi variable terikat Yaitu Variable terikatnya akan dipengaruhi sama variable bebasnya Yaitu kinerja karyawan Jadi, saya bisa simpulkan sedikit Bahwa teman-teman Bahwa regresi linear sederhana itu Hanya memiliki Satu variable terikat Atau dependent Dan satu variable independent Atau variable bebas Nah, kalau regresi linear berganda Memiliki satu variable dependent Dan kemudian memiliki lebih dari satu variable independent Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini Dapat bermanfaat buat teman-teman Yang sedang mengerjakan skrip yang judulnya Mempengaruhi atau mencari hubungan Gitu ya Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Share, like, serta komen Serta follow Instagram saya Di Atrobileandra At skripsi mahasiswa Kita berjumpa lagi di video-video lainnya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh